Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara upload projek ke github ada pun cara yang pertama anda download dan install git terlebih dahulu saya akan masuk ke website gitnya, jadi git adalah sistem kontrol versi terdistribusi sumber terbuka dan gratis yang dirancang untuk menangani segala sesuatu dari proyek kecil hingga sangat besar dengan kecepatan dan efesiensi kemudian kalau anda ingin download gitnya, anda klik download disitu ada jenis sistem operasi macOS, windows, linux anda pilih yang windows nanti akan terdownload secara otomatis karena disini saya sudah download, maka saya akan batalkan dan setelah anda download kemudian anda install seperti biasa kemudian yang kedua anda buat akun github di video sebelumnya saya sudah berikan informasi mengenai cara membuat akun github kalau anda ingin membuat akun github silahkan nonton video berikut disini saya sudah buat akun github namanya airfais kemudian yang ketiga klik profile paling pojok kanan lalu pilih your repository lalu klik new klik your repository kemudian setelah itu new kemudian anda tuliskan repository name nama project anda saya akan tuliskan hello world hello world deskripsinya ini penjelasan dari repository name saya akan tulis ini adalah aplikasi pertama saya kemudian yang public ditandai atau dicentang setelah itu anda create repository setelah anda membuat repository nya sudah tampil seperti ini kemudian yang berikutnya yang keempat buka project lalu klik kanan project tersebut kemudian pilih git basshair disini saya sudah punya project yang akan saya upload namanya hello world saya akan klik kanan kemudian pilih git basshair ini tampilan git yang sudah ada install nanti akan seperti ini ya jadi terlebih dahulu anda install git nya nanti biar bisa dipakai seperti ini lalu masukkan perintah-perintahnya yang pertama yang nomor 5 perintah yang pertama git config anda ketik git terus config lalu bit bass bass gitu global lalu user titik name lalu tanda kutip ada pun di dalam tanda kutip yaitu nama profile gitab anda saya akan tulis ayat faiz karena sesuai dengan namanya akun gitab saya yaitu ayat faiz kalau anda punya nama akun gitab labio anda tulis labio disitu kemudian yang berikutnya anda enter ya setelah itu anda enter itu sudah berhasil kemudian anda konfigurasi git config kita daftarkan konfigurasi dulu ya tadi itu sudah user namanya sekarang emailnya git config plus plus global terus user titik email emailnya disini adalah email yang anda daftarkan dengan menggunakan akun kita pandai ini ya saya akan tulis ahiat faiz08 at gmail.com kalau anda punya nama email labio at gmail.com ya disitu anda tulis labio at gmail.com kemudian anda enter lalu yang berikutnya anda ketik git init atau inilisasi ini inilisasi nya sudah sudah berhasil ditandai dengan saya akan coba buka ya project saya jadi di dalam folder hello world itu project saya nanti ada git tampilan seperti ini berarti sudah berhasil git ini liasis ini liasisannya lalu git status anda ketik git status terus untuk mengetahui apa saja yang disitu sekiranya ingin ditambahkan jadi yang warna merah itu itu yang belum ditambahkan untuk menambahkannya anda ketik git at titik atau bisa juga git at saja jadi disini saya akan coba git at add titik bisa pakai git at atau git at titik anda nanti tinggal coba-coba saja setelah itu anda ketik git commit minus m git commit minus m jadi yang di dalam tanda kutip itu nama project kita dan jangan sama setiap kali kita upload project jadi untuk membedakan bahwa project yang ini sudah punya nama begini jadi kalau misalnya project yang kedua anda buat juga atau bikin juga nama project yang kedua supaya nanti tidak sama lalu anda enter nanti dia akan membuat seperti ini setelah itu git remote add origin nah disitu ada git remote add origin github.com plus air page tidak tulis add saya lupa tulis add origin jadi saya ulang kembali git remote add origin htps github.com plus air page hello hello world git setelah itu anda enter kalau sudah anda enter yang belum selesai hello world titik git lalu anda enter apakah berhasil oke berhasil ya kemudian yang terakhir anda ketik git pass minus u origin master pass minus u origin master oke apakah bisa masuk dan ternyata bisa ya anda kemudian setelah itu anda masukkan username atau email anda yang terhubung dengan git lalu anda masukkan password git setelah itu anda klik login nanti akan membuat seperti ini lalu setelah itu kalau sudah berhasil kita nanti akan coba melihat apakah project kita ini sudah betul-betul terapload apa belum kalau sudah tampilannya seperti ini sudah berhasil sudah berhasil ya jadi kita coba lihat apakah project kita ini sudah terapload apa belum jadi ini sudah terapload semua ya sudah terapload semua seperti ini tampilannya kalau misalnya project kita sudah berhasil di upload kalau mau download nanti seperti itu kalau download lalu nanti pilih download ship nanti akan dibentukkan menjadi ship oke sambil kita tunggu kita coba melihat sudah download saya akan coba mengekstrak saya ekstrak ekstrak head oke kalau saya buka jadi sudah terapload semua file-filenya demikianlah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati